Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up you everybody Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video Dan juga semua jenis editing lainnya So jadi seperti yang udah kalian lihat pada judul videonya Jadi di video kita kali ini Gue bakal ngasih tutorial ke kalian tentang bagaimana Caranya membuat logo monogram inisial 4 huruf Seperti ini Yang pastinya anda akan menggunakan satu aplikasi Yaitu aplikasi Pixelab Jadi yaudah Gak usah banyak pas-pasih lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum makan Pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini Gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Dan ya satu hal lagi Pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi Ketika ada video baru dari channel ini Oke Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke Nah jadi disini langsung aja kita masuk ke menu shapes Untuk menentukan pola perlalu kita terlebih dahulu Dan disini kita bakal pakai pola yang kayak gini ya Oke Kita klik centang Kemudian disini kita bisa putar polanya jadi kayak gini Nah ini dia Kemudian supaya lebih gampang Kita terlalu tertengahin dulu polanya ya Oke lanjut kita masuk ke menu shapes lagi Dan kita tambahkan bentuk shapes yang seperti ini Oke Kalau udah kayak gini seperti biasa Opasitas pada shapes yang ini kita kurangin dulu ya Lalu sekarang kita pindahkan posisi shapesnya ke sebelah sini Kita copy lagi shapesnya Kemudian kita bisa pindahkan juga posisinya ke sebelah sini Oke Jadi disini kalian bisa tutupin dulu untuk bagian polanya terlebih dahulu ya Nah kurang lebih seperti ini Berikutnya disini kita bakal masuk Di tahap dimana kita bakal mulai membentuk huruf pada logo kita Seperti yang udah kalian semua tau Jadi disini gue bakal buat logo dengan inisial rock C ya Jadi yaudah langsung aja kita mulai Kita klik shapes yang vertikal ini Kita copy Kita kecilin ukurannya dulu Kita ubah warnanya jadi warna merah ya Kemudian disini kita pindahkan posisinya tepat di bagian tengah dari polanya Nah ini dia Jadi untuk shapes yang ini kita bisa anggap sebagai patokan dasar kita ya Artinya disini agar logo kita nantinya seimbang antar huruf yang ada di sisi kanan dan juga sisi kirinya Kita bisa pakai patokan yang sudah kita buat ini Kalian paham ya? Sekarang kita balik lagi ke tutorialnya Kita copy lagi shapes vertikalnya Kita pindahkan posisinya ke sebelah sisi kiri dari shapes yang berwarna merah ini Kita copy lagi Dan kita pindahkan ke sini Oke ini dia Untuk huruf O nya udah jadi ya Sekarang kita buat huruf R nya lagi Tapi sebelum itu kita kasih spasi dulu antara huruf R dan O nya ya Kita copy shapes yang berwarna merah ini Lalu kita pindahkan posisinya ke sebelah sini Oke sekarang kita tinggal buat huruf R nya Dan disini untuk huruf R nya gue cepetin aja Karena gue yakin kalian juga udah ngerti ya Bagaimana caranya membuat pola monogram untuk huruf yang inisial R Terima kasih telah menonton Oke nice Ini dia Sekarang untuk huruf R dan O nya udah keliatan Selanjutnya kita bakalan buat huruf X dan E nya lagi Klik shapes yang ini Kita copy Dan kita pindahkan ke sisi kanan shapes merah yang kita jadikan sebagai patokan di awal tadi Oke Sebenarnya disini untuk basic pembuatannya sama aja ya Kayak yang udah kita lakuin barusan Mungkin bedanya disini ada huruf X Dimana gue tau Banyak diantara kalian yang masih bingung tentang bagaimana caranya membuat pola dengan inisial huruf X pada logo monogram Iya kan Tapi disini kalian tenang aja Kalian gak usah khawatir Karena disini gue bakalan jelasin bagaimana cara pembuatannya selengkap dan juga sedetail mungkin Oke kita lanjut Sekarang kalian perhatikan baik-baik ya Untuk langkah pertama disini gue mau samain batas huruf dari huruf O dan X nya supaya seimbang Oke ini dia Kemudian kita klik shapes yang miring ini Kita copy Kita miringkan sedikit lagi posisi shapes nya Jadi kayak gini Kita copy Kita ubah arahnya menjadi berlawanan Dan kita pindahkan ke sebelah sini Oke ini dia Oh iya disini kalian bisa lihat shapes nya terlalu panjang ya Jadi disini kita potong dulu shapes nya Dan untuk cara ini sendiri kalian jangan pilih yang crop Tapi disini kita bisa potong shapes nya dari menu masking yang ada disebelah sini Kemudian kalian bisa sesuaikan aja masking nya mengikuti bagian dari pola hurufnya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Kemudian kita ke menu shapes Pilih shapes yang segitiga ini Untuk warna dan opasitas nya kita bisa samakan dengan shapes yang warna merah lainnya ya Oke kalau udah untuk posisinya kita bisa pindahkan ke bagian sisi ini Terima kasih telah menonton! 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 disini untuk huruf E nya gue bakalan cepetin videonya juga selamat menikmati nah ini dia kalau lebih polanya seperti ini ya berikutnya seperti biasa kita tinggal tingkatin lagi opasitas pada semua shapes ini menjadi angka 100 kembali dan untuk shapes yang berwarna merahnya kalian ingat ya nanti setelah kalian tingkatin jangan lupa kalian rubah lagi warnanya menjadi warna putih oke 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 perfect kalian bisa lihat untuk huruf pada logonya sekarang udah jadi ya dan kendalanya cuma di bagian sisi-sisi yang keluar kayak gini dan untuk ngatasinya kita bisa tutupin dengan menambahkan bentuk shapes yang seperti ini dan untuk menambahkan bentuk dan untuk menambahkan bentuk Nah kalau udah kayak gini seperti biasa ya Kita satuin semua layarnya Dan kita hapus background yang berwarna putih Dari menu erase color yang ada di sebelah sini Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Oke jadi disini untuk bagian logonya udah jadi ya Dan selanjutnya kita cuma perlu nambahin background dan juga texture pada logo kita Jadi langsung aja kita mulai dari menambahkan background yang terlebih dahulu Oke ini dia Kemudian sebelum kita tambahkan texture pada logo ini Kita duplicate dulu logonya Dan kita mark lagi untuk yang kedua kalinya Oke kalau udah disini kita langsung aja masuk ke menu texture untuk melanjutkan proses editingnya Oh iya untuk texture dan backgroundnya juga disini kalian bisa download dari link yang udah gue sediain di kolom deskripsi Oke Oke nice kita klik centang Kita masuk ke menu imbus Dan disini untuk settingan light angel, intensity dan juga yang lain-lainnya Kalian bisa ikutin aja sama seperti punya gue Oke Kalau udah kita klik centang Kita pergi ke menu shadow Untuk settingan blur radiusnya kita kurangin jadi angka 8 Dan untuk offset X nya kita kurangin ke angka minus 12 Nah jadi ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini ya Dan sekarang untuk langkah yang terakhir kita bisa tinggal save logonya ke galeri kita Nah oke coy Jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 4 huruf menggunakan aplikasi pixel lab Jadi yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian emang suka kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gue ubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share video aja ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyad pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax